Pendaftaran partai politik beserta pemilu 2024 sudah dimulai. 1.14 Agustus dilaksanakan. Ada 9 partai politik yang mendaftar di hari pertama, 6 dinyatakan lanjut, 3 dinyatakan suruh memperbaiki. Terjadi diskriminasi. Partai politik lama tidak akan diverifikasi faktual, Partai politik baru akan diverifikasi faktual. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri 2024 semakin dekat, Pendaftaran partai politik sebagai simbol mereka menjadi dari partai politik, menjadi sebagai peserta pemilu, akan ada kepastian sejuda semua daftar. Ya di hari pertama kemarin, ada 9 partai politik, 6 yang dinyatakan. Oke, dilanjutkan. 3. Nah, perbaiki dulu. Hari ini pada tanggal 2 Agustus, hari kedua, kemungkinan hanya 1 partai politik. Nanti kalau ada tambahan bisa diklarifikasi. Apakah proses pendaftaran ini diskriminatif? Atau sesudah proses pendaftaran pada waktu verifikasi faktual yang diskriminatif? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas. Apa maksud dari diskriminatif tersebut? Pertama kita lihat di kumpas, 9 partai politik ke KPU hari pertama, 9, 6 dinyatakan sudah lengkap. Ini yang dikatakan bahwa terjadi perbedaan. Tetapi ini bukan diskriminasi. 6 itu ya karena sudah lengkap. 3 harus memperbaiki. Kalau ini temanya bukan diskriminatif. Terus apa yang dikatakan diskriminatif? Kemudian di berita lainnya, Headline KPU buka pendaftaran partai politik beserta pemburu 2024. Kans partai baru lolos ada sebuah pertanyaan besar. Ya kemungkinan besar lolos kalau mereka mempersiapkan dengan baik secara administrasi. Ada berdalam kontestasi nanti. Selanjutnya di Viva, Bawaslu siaga 24 jam awasi tahapan pendaftaran partai politik. Nah ini, Bang Bagja, Ketua KPU menyampaikan. Siap 24 jam KPU menerima pendaftaran, Bawaslu mengawasinya. Pilih yang mana? Semuanya kita jadikan satu, namun yang fokus kita yang pertama di kumpas. 9 partai politik daftar ke KPU hari pertama, 6 dinyatakan sudah lengkap. Meskipun hari kedua, hari ini, itu informasinya ada satu tambahannya. Kumpas, berkas pendaftaran 6 partai politik yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemburu 2024 ke KPU, hari ini, maksudnya Senen kemarin, dinyatakan lengkap. Setelah kami menerima pendaftaran yang disampaikan oleh pemburu dan partai politik yang bersangkutan, kami langsung melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 173 ayat 3 Undang-Undang Pemilu, kata Komisioner Idam Kolik, Divisi Teknis dalam Jumlah Pres kemarin. Sedangkan pengecekan KPU atas akun sistem informasi partai politik, SIPOL, para partai pendaftar, berkas BDIP, BKS, BKP, Perindo, Nasdem, dan BBB sudah dinyatakan lengkap. Itu yang dinyatakan oleh si Komisioner Idam Kolik. BDIP, BKS, BKP, Perindo, Nasdem, dan BBB mendasarkan pada SIPOL, Sistem Informasi Politik. Selebihnya yang lain masih kami proses. Mungkin besok akan kami beritahu tiga partai politik yang hingga saat ini dokumennya belum dinyatakan lengkap, yaitu Partai Reformasi, oh, Partai Baru, Partai Rakyat Adil Makmur, Prima, dan Partai Negeri Daulat Indonesia, Pandai. Ada tiga. Khusus hari ini, khusus di hari terakhir, atau di hari awal, sampai tanggal 13 itu sampai 16.00, nanti di hari terakhir, pada tanggal 14 sampai 24.00. Itu proses pendaftarannya. Mulai besok, proses verifikasi administrasi, berkas-berkas tersebut akan mulai dilakukan terhadap partai politik yang dokumen pendaftarannya sudah lengkap, jadi langsung bekerja teman-teman KPU di bawah kawalan Bawasul, khusus partai politik yang duduk di DPR RI, verifikasi administrasi tidak akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Ini yang dikatakan diskriminasi dalam tanda kutip. Ayo kita bahas, mengapa saya mengatakan diskriminasi dalam tanda kutip. khusus partai-partai yang duduk di DPR RI, verifikasi administrasi tidak akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Pecinta masa depan negeri, itulah perbedaan antara partai politik yang lama dan partai politik baru. Partai politik lama itu, yaitu partai politik yang mereka sudah dikursi, maksudnya duduk di DPR RI, dan partai politik baru ya, pada kesempatan ini, baru pertama kali mendaftar, atau sudah berlaku mendaftar, dalam prosesnya belum memenuhi elektronik threshold, maka mereka tidak bisa dilantai, atau tidak memenuhi parlement threshold. Sehingga, pada proses pemilu atau persiapan pemilu 2024, saya tetap mengatakan bahwa itu adalah diskriminasi. Mengapa? Karena, mengapa sih terjadi perbedaan? Mungkin jawabannya yang sederhana oleh teman-teman, misalkan penyelenggara, kan kami itu kan diperintah undang-undang, jadi kami tidak bisa berbuat kecuali perintah undang-undang. Betul. Jadi teman-teman komisional, tidak usah perasa bersalah untuk melakukan ini, karena yang saya katakan diskriminasi itu adalah pada substansi undang-undang tersebut. Sehingga, pada kesempatan ini, teman-teman penyelenggara, teman-teman bawah itu, bukan pada substansi yang diprotes. Meskipun pada teknisnya, mungkin mereka juga akan melakukan verifikasi faktual tersebut, namun kok tidak dilaksanakan, maksudnya tidak diberi kesempatan, atau tidak diperintahkan undang-undang, karena mereka bekerja itu berdasarkan undang-undang. Pecinta masa depan negeri. Pandang undang-undang tersebut, di undang-undang pemilu tentunya di 7.2017, misalkan mengambil referensi 173 ayat 3, terkait dengan proses pendaftaran yang ditilai lanjutkan dengan proses verifikasi administrasi, dan selanjutnya nanti akan faktual. Itu kan menunjukkan terjadi perbedaan keputusan yang dilaksanakan, yang dimunculkan, diputuskan oleh DPRD, yaitu untuk partai politik yang sudah mendapatkan kursi di parlement, maka mereka tanpa harus verifikasi faktual. Yang baru atau yang belum, maka verifikasi faktual. Mengapa terjadi perbedaan secara substansif seperti ini? Padahal ini adalah sebuah proses yang bagus. Proses bagus itu pertama ya, kalau kita ngomong secara administrasi, ini bagi teman-teman penyelenggara pemilu, akan menjadikan lebih rapi untuk semua partai politik equal. Jadi, dalam hal penataan administrasi, tidak terjadi perbedaan. Mereka, teman-teman penyelenggara, apalagi teman-teman penyelenggara kan, mungkin 5 tahun yang lalu dengan sekarang atau selanjutnya, itu kan terjadi perbedaan. Ketika mereka teripa dalam prosesnya, maka akan lebih bagus untuk bagaimana mengetahui seluk-beluk detilnya. Kemudian yang kedua, dalam proses 5 tahun terakhir, meskipun kemarin mereka mendapatkan kursi karena parlemental support, namun, kan perlu ada semacam pertanyaan, mungkinkah pada kesempatan ini, semacam pemilihnya itu sama? Kan lebih baik kalau sama, enggak ada masalah. Kalau misalkan tidak sama, itu kan menjadi masalah. Maksudnya kan, dalam 5 tahun, kemarin ada Bilgada, misalkan di 2020, sangat mungkin terjadi geseran-geseran. Apalagi, elit di Jakarta berbeda, koalisinya dengan elit yang di level provinsi atau kabupaten kota. Sehingga ini, sebetulnya juga menaruh lebih rapi. Dan kemudian yang ketiga adalah, sebetulnya ini membantu teman-teman partai politik khususnya yang lama. Kalau yang baru pasti, karena mereka akan proses verifikasi faktual. Yang lama, itu tetap akan membantu dalam proses konsolidasi partai politik. Jadi, dengan proses verifikasi faktual ini, mereka menyiapkan piranti untuk lolos verifikasi faktual itu. Ketika diputuskan di dalam 7 2017, bahwa terjadi perbedaan dalam proses verifikasi, maka hal ini adalah, terjadi diskriminasi, dan sebetulnya yang dirugikan itu adalah partai politik itu sendiri. Kalau KPU tidak melaksanakan, tidak apa-apa. Melaksanakan juga tidak apa-apa. Meskipun mungkin ada sebagian yang dilaksanakan semuanya sih, tapi karena berdasarkan undang-undang itu, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga, pada kesempatan ini, ia menunggu bagaimana perintah dari undang-undang. Karena, atasannya itu adalah undang-undang. Namun, kebaikan ini, tidak ditangkap oleh partai politik lama, yang notabene mereka adalah sang pembuat undang-undang. Pecinta masa depan negeri. Diskriminasi ini, menjadi titik awal dari proses demokrasi. Dan kemungkinan besar, hal ini juga berpengaruh pada proses-proses kebijakan yang selanjutnya. Mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, terkait dengan substansi dari diskriminasi ini. Namun, mungkin sebagian dari kalian juga setuju. Karena apa? Akan membantu teman-teman partai politik, menyiapkan proses pesta demokrasi ini secara terstruktur. Tidak cukup hanya klaim, dari misalkan pendukung, atau klaim lama. Ada beberapa partai politik, pecinta masa depan negeri, ada beberapa partai politik yang kemarin tidak perlu diverifikasi faktual, nyatanya tidak lolos parliamentary transport. Itu kan terbukti bahwa ya tidak setiap partai politik yang sudah survive, itu tetap survive. keberadaan undang-undang, maksudnya perintah untuk verifikasi faktual terhadap semuanya, seandainya itu kemudian dikabulkan, maka akan membantu terhadap semuanya. Sayang, hal ini tidak dilakukan. Semoga saja teman-teman partai politik yang sudah mempunyai kursi departemen, tetap mempunyai itikan baik, dalam laku itikan baik sih, bukan itikan baik, mempunyai semangat untuk mempersiapkan secara maksimal. tidak selanjutnya tahu-tahu disalip oleh partai-partai baru, karena mereka ikut dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Sekali lagi, ini verifikasi faktual nanti, sesudah tanggal 14, adalah sebagai momentum konsolidasi partai politik. Pecinta masa depan negeri, tanggal 1 kemarin sampai tanggal 14 Agustus adalah Hari Istimewa bagi partai politik calon. Berserta pembunuh 2024, kita support bagaimana mereka menampilkan terbaik untuk lolos administratif, pendaftaran administratif, dan faktual nanti. Semoga menjadi modal untuk negeri ini membangun yang lebih baik, dan memang kalau ada partai-partai politik yang tidak menjawab apa yang menjadi kampanyenya 2019 kemarin, mungkin pada saat ini ada pilihan alternatif dari partai-partai politik yang mungkin baru, atau mungkin partai politik yang lama, yang mungkin mempunyai tawaran yang lebih. Semoga bermanfaat, semoga diskriminasi ini menjadi sebuah catatan supaya tidak terjadi lagi diskriminasi dalam proses pas waktu election, atau pas ke-eleksion. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Sampai jumpa.